Longsor yang terjadi di kampung Gombong, Kabupaten Bogor hingga kini terus terjadi sebanyak 147 rumah sudah roboh akibat longsor di kampung ini. Seorang warga merekam kepanikan saat longsor terjadi hingga merobohkan sebuah rumah dan membuat panik warga yang sedang melakukan evakuasi. Puluhan warga ini dicekam kepanikan saat sedang melakukan evakuasi warga lain. Truk yang digunakan untuk evakuasi tiba-tiba saja terjebak longsoran. Tanah yang dipakai untuk parkir truk tiba-tiba amblas. Kepanikan warga semakin bertambah dikarenakan sebuah rumah yang berada di samping truk ikut roboh dan menimbulkan suara dentuman. Longsor yang menimpa dua RT di kampung Gombong, Desa Cibada, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini terjadi sejak lima hari lalu. 147 rumah sudah roboh dan 500 warga kini diungsikan. Terima kasih. selamat menikmati